Kayak polyester gitu ya Polyester sama dengan india Pas minanya akan dibagi dua Ini dengan bahan Hampir terbagi dua dengan rata Tapi tinggal sedikit aja Hai Assalamualaikum Halo Apa kabar Jadi balik lagi di channel saya Mimiranda So today Hari ini mau bikin Tutorial hijab Lagi ya Jadi Kemarin itu Sempat ada Apa namanya beberapa Celebram itu yang Mempraktekan tutorial hijab Ya dengan pas minah Jadi itu kayaknya sempat viral gitu kan Di tiktok Nah jadi saya Memang kemarin sempat nyobain Dan baru sekali saya pakai Waktu saya mau keluar Waktu itu Terus saya coba-coba Nah jadi Kayaknya waktu itu kan saya pakai Dengan bahan yang agak Tebel Nah kalau saya lihat di tiktok Atau dimanapun ya di instagram juga ada Itu mereka pada pakai mungkin dengan bahan jebap yang lebih lembut Atau yang lebih lemes bahannya Nah jadi saya pengen Jadi saya pengen Membandingkan dan nunjukin Tutorial hijabnya itu Dengan beberapa bahan Jadi waktu itu saya pakai yang ini Bahannya itu Kayak polyester gitu ya Polyester sama dengan ini Nah jadi saya juga ada yang bahan ceruti Jadi saya akan bandingkan ya Yang ini agak rajut Jadi Nah waktu itu Saya coba yang pakai ini Jadi Saya gak tahu Karena ketebelan Ya bukan ketebelan sih Kelebaran Nah jadi lebar begini Nah jadi Tutorial hijabnya itu Dia pas minatnya Akan dibagi dua Seperti ini Ini kan panjang Panjang Nah ini kan lebarnya Terus ini kita bagi dua Nah kita bagi dua Tapi saya gak bagi duanya Bener-bener bagi dua Karena nanti Takunya jadi malah kependekan Terus Jadi sekiranya-kiranya seperti ini Selebar ini Ya Terus Kita ginikan Oke kita mau pakai jilbab Oke Oke Nah Jadi seperti ini Dia harus memang harus dibagi dua ya Atau Paling gak dia dilipat Karena supaya ada ngambil lubangnya disini Nah udah pernah lihat ya Teman-teman yang pakai hijab mungkin udah sering juga pakai Atau udah pernah sering lihat Nah jadi Saya mau bikin tutorialnya itu Terus Tinggal kamu pakai kayak biasa Gini Oke Nah seperti ini Lalu Di belakangnya Ya biasa aja ya Nah seperti ini Nah ini Kamu masukin ke Ke lubangnya ini Supaya dia rapi Jadi agak rapi juga Kita membuat Mengambil Apa ya Membuat tubangnya itu Kita masukin Nah Nah jadi Maksud saya itu adalah Kalau dia bahunya polyester seperti ini Dia kan agak kaku Jadi Hasil jadinya itu Terlihat dia seperti kaku juga Jadi dia kurang indah gitu sih Kurang kelihatan gitu Modelnya di depan Nah Nah jadi dia sebenarnya Mungkin masih bisa dia seperti ini ya Kayak di drapery gitu kan Nah jadi ini ujungnya Bisa menjuntai aja dia ke bawah Yang tadi kita masukin Nah Cuma kalau ini jadi kependekan ya Nah jadi Terkadang kalau kisah gini kan Jadi malah Jelek Lucu gitu Nah Nah seperti ini Jadi kita kayak pakai sweater gitu Eh sweater Apa sih namanya Shell gitu Ya Nah ini untuk bahan yang pertama Bahan yang polyester Jadi saya akan membuat Dengan bahan yang lain lagi Tapi dengan model yang sama Akan seperti apa bentuknya Kita coba Jadi saya memang penasaran Saya baru nyoba Model ini tuh Dengan jilbab Dengan pas minah yang ini Dengan bahan yang ini Terus saya langsung kepikiran Kalau dengan bahan yang lain Bentuknya mungkin akan lebih bagus kali ya Jadi seperti yang Saya lihat di video-video yang Udah saya lihat itu kan Memang dia dengan bahan sifon Atau bahan Ya mungkin yang lebih lemes gitu Nah ini dengan bahan Ceruti Ceruti ini dia lebih panjang Ya Nah Kalau untuk kelebarannya Saya sudah Bikin video Sebelum bikin video ini Saya sudah mengukur dulu Dengan si yang ini tadi Itu lebaran sama Sama aja Cuman apakah hasilnya Akan sama bentuknya Dengan bahan yang berbeda Kita coba ya Nah ini saya akan lipat juga Seperti tadi Kalau ini mungkin akan lebih Banyak lipatannya ke dalam Saya bikin Dibanding tadi Oke Kemudian Usahakan Kalau dia seandainya kamu Tidak membagi rata Membagi dua rata Seperti saya kan Tidak rata nih Tidak rata sampai sini Gitu kan Membaginya Usahakan ini jangan sampai Kelihatan gitu Memang kalau kita sudah Pakai kanjilo Tidak kelihatan banget sih Jadi usahakan serapi mungkin Jadi menurut saya Model hijab seperti ini Itu praktis banget Ya Hanya tinggal masuk aja Itu udah Langsung jadi Oke Nah ini sudah Terus kita akan Buat Kita akan Ambil lubangnya Untuk kita masukin Oke Usahakan untuk membuat Lubang seperti ini juga Itu pelan-pelan ya Nah Jadi supaya dia rapi Jadi jangan asal-asal Gini-gini-gini Gitu kan Terus Oh supaya Cepat-cepat ambil Ini Buka lubangnya Gini-gini-gini Karena susah Jadi kita harus rapi Gitu Nah seperti ini Dan saya akan menyambut Si yang panjang ini Dari Dari sini ya Oke Saya akan masukkan Ini Seperti ini Seperti ini Nah ini sudah jadi Oke Jadi ternyata Dari Dari Berbeda bahan Itu berbeda Bentuknya Ya Jadi dari hasilnya Juga kelihatan berbeda Nah dia akan lebih manis Dengan bahan yang lebih licin Seperti seruti Atau chiffon Yang seperti ini Jadi dia Tuh Jadi belakangnya tetap aman ya Belakangnya tetap aman Nah depannya juga cantik Tinggal kamu tambahin Seperti mungkin Apa namanya Bloss kecil Di sini Atau Atau Anting-anting Di luarnya Itu juga boleh Oke Nah jadi seperti ini Ini untuk bahannya Chiffon Ceruti Seperti ini Jadi Dengan model simple Kamu bisa dapat hasil yang Wow ya Nah terakhir Saya akan coba Yang ini juga Bahan polyester Sama yang pertama Jadi saya akan coba yang ini Saya akan lanjut Dengan bahan yang Si apa namanya ini Si Rajut Ya Tapi rajutnya Tidak terlalu tebel Ini pas minat Saya udah lama banget Kayak jaman-jaman dulu tuh kan Kalau lagi ngelit Seginya Pas minat Semua Model Semua bahan Itu pasti dibeli Dan harus punya Nah ini juga begitu Hampir Hampir Kesemuanya ya Hampir terbagi dua Dengan rata Tapi tinggal sedikit aja Nah seperti ini Oke Terus kita buat Siltab Apakah hasilnya Akan Sama Oke Nah usahakan Atasnya itu rapi ya Jadi pasti nanti dia akan Ada yang seperti ini Nah ada yang seperti ini Jadi usahakan Jangan sampai seperti itu Jadi dirapikan Oke Terus kita pasang Seperti biasa Oke Ini kebetulan ada rumbainya Jadi mungkin lebih Cantik yang dijatuhnya ya Jadi dia lebih Karena ini kan akan Menjunta aja Di sebelahnya Setelah kita masukin Ke dalam sini Jadi mungkin bentuknya Akan lebih Bagus Oke Seperti ini Lalu kita masukkan Oke Oh Ya Ya Surprise juga ya Bagi saya Pribadi Karena tadi dibandingkan Dengan bahan yang pertama Sama bahan yang kedua Ceruti Itu kayaknya lebih indah Yang Ceruti punya Karena lebih lemas Ternyata kita coba Dengan bahan yang lebih tebal Sebenarnya dibilang kaku sih Gak kaku Cuman bahan Semirajut ini kan agak tebal ya Ini kan kita agak males Makanya karena takut panas Apalagi yang tinggal di daerah Tropis Ya Yang panas gitu cuacanya Nah ternyata hasilnya Untuk model hijab Seperti ini Model pasmina Seperti ini Lebih bagus Malah kelihatan Lebih cakep tuh Apalagi ada Ada Rumbay-rumbaynya Ini kan akan jatuh Seperti ini Wow Cakep tuh guys Hasilnya Dengan Simple ya Modelnya Sangat simple Banget Dan gampang Banget Dicoba Gampang banget Tapi ini Sampai sejauh ini Itu Masih pakai Harus dengan pasmina ya Jadi kalau untuk segi empat Mungkin bisa aja Dibuat Seperti pasmina Dibagi dua Cuma kan kalau segi empat Ini kan lebih pendek dia Ya Jadi ukurannya tuh Sudah Sudah Memang standarnya itu Sama ratanya gitu Kalau Dia pasmina kan memang dia panjang Nah jadi sejauh ini Kalau untuk model seperti ini Pakai pasmina Nah untuk bahannya Itu Ya Terserah Gimana ya Masing-masing Teman-teman Karena tadi saya bikin Perbandingan Supaya teman-teman bisa tahu Gimana Looknya Ya Looknya di akhir itu Gimana Dan ternyata Saya juga Baru Coba Untuk bahannya Semiraju ini Dan dengan pasmina Yang jarang Saya pakai ini Bukan jarang lagi Malah Tak pernah lagi Saya pakai Cuma tadi Waktu mau Bikin video ini Saya langsung penasaran aja Bikin deh dengan Bahan yang ini Untuk Model yang Seperti ini Ternyata Bagus Banget Oke loh Apalagi yang mau cepat Ya kan Apalagi yang mau cepat Susut Yang suka pakai pasmina Yang model yang gitu-gitu aja Yang cuma dilempar kanan Lempar kiri Lempar kanan Ya Selesai Ternyata gini juga Oke Oke Guys So Sekian dulu Untuk Tutorial hijab Dari saya Dan hari ini Tutorial pasmina Untuk Satu model Tapi dengan Tiga bahan jilbab Yang berbeda Jangan lupa Di like Videonya Jangan lupa Comment Kalau ada yang mau komen Ada yang mau Dibikin Untuk oleh hijab Apalagi Dan jangan lupa Di subscribe Channelnya Supaya Kamu tidak ketinggalan Dengan Video-video yang saya bikin So Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Bye Bye Assalamualaikum Assalamualaikum